Intro Bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi antar jamaah di masing-masing majlis ilmu ustad apa cukup bersikap netral kita lihat nih jenis perselisiannya apa karena setiap perselisihan harus kita sikapi dengan tegas ada perselisian yang sifatnya ijtihadiyah yang memang tidak ada nasnya ustad satu berijtihad berpendapat seperti ini ustad yang lain berijtihad berpendapat seperti ini maka yang seperti ini tidak boleh menyebabkan perselisihan tidak boleh menyebabkan apa? perselisihan hanya karena antum ngebela ustad ini kemudian antum ngefen sama ustad ini gara-gara itu jadi berantem wallahi ini bukan manhad salaf dan bukan manhad al-sunnah wal jamaah lihat para ulama imam syafi'i dan imam ahmad padahal imam syafi'i murid gurunya imam ahmad sering kali imam ahmad menilisi imam syafi'i bahkan terkadang terjadi dialog diantara mereka seperti imam syafi'i pernah berdebat dengan imam ahmad tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat kata imam syafi'i hai ahmad sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat kata imam ahmad betul lalu bagaimana dia bersyahadatnya ketika dia mau masuk islam ya sementara di bukankah waktu apa namanya sholat itu dia tetap melakukan dua kalimat syahadat itu iya dialog ini masyur tapi apakah kemudian gara-gara itu imam syafi'i sama imam ahmad jadi bermusuhan enggak imam syafi'i padahal muridnya imam malik pak tapi imam syafi'i seringkali menyelisih pendapat gurunya imam malik tapi apakah menyebabkan imam syafi'i benci kepada gurunya kepada imam malik atau memberikan permusuhan kepada murid-muridnya yang lain enggak yang jadi masalah dada kita sempit masalahnya pak kita ini kalau sudah ngaji sama seorang ustad maaf ya kalau sudah nge-fan sama seorang ustad kebiasaan kita kalau sudah nge-fan ucapan itu ustad udah kayak ucapan nabi pokoknya siapa yang menyelisih ustad saya dia hizbi siapa yang sesuai dengan ustad saya dia teman saya salafi'i ini standar bukan standar salafi bukan standar ahlu sunnah seperti ini makanya kata para ulama sebelum kamu menuntut ilmu kepada seorang ustad yajibu'an yuatim nafsahu wajib dia yakini dulu bahwa ustadmu bukan nabi ustadmu manusia maka jangan sampai menjadikan pendapat ustad bagaikan sabda nabi sallallahu alaihi masalah dalam masalah fonis memfonis pak ustad satu mentahdir ustad yang lain saling tahdir begitu terjadi enggak pak terjadi terjadi shaykhul islam teminya jauh-jauh hari sudah memberikan kepada kita dua bitnya di jirid di majmuh fatawa di jirid 28 beliau berkata apabila seorang ustad menghukumi untuk menghajar ustad lain menghajar itu maksudnya meninggalkan jangan ngaji sama dia wajabah alaihi an yang dur maka wajib dilihat alasannya dulu kalau alasannya memang syarih buktinya memang kuat maka dihajar sesuai dengan tingkat kesalahannya saja enggak boleh lebih enggak boleh apa dihukumi sesuai dengan tingkat kesalahannya saja jangan lebih selesai sebab ketika kita tahu misalnya yang dihukumi itu tersebut yang ditahdir sama ustad itu ternyata enggak benar tahdirnya pak ternyata orangnya masya Allah akidahnya bagus di alus sunnah dan yang lainnya kita tetap saja mengikuti ustad untuk mentahdir dia kata beliau maka orang ini sama tidak ada bedanya dengan pengikut jengiskan mengikuti jengiskan membabi buta enggak boleh seperti itu makanya lihat pernah terjadi di zaman dulu pak Imam Bukhari ditahdir sama Imam Yahya Ad-Duhli Imam Bukhari ditahdir oleh siapa? Muhammad bin Yahya Ad-Duhli kata Muhammad bin Yahya Ad-Duhli Bukhari Jahmi siapa yang masih ngaji sama Bukhari silahkan tinggalkan majlis saya berdiri imam muslim pergi imam muslim dari majlisnya Imam Yahya Ad-Duhli karena imam muslim tahu Imam Bukhari tidak salah dan tuduhan itu enggak benar tapi subhanallah salutnya kita kepada Imam Bukhari beliau tidak membalas tahdiran dengan tahdiran ada orang berkata kamu jangan samakan Imam Yahya Ad-Duhli dengan ustadz zaman sekarang kita tidak sedang menyamakan orang per orang bukan tapi kita sedang menyamakan sisi perbuatannya yang sama-sama serampangan dalam mentahdir Imam Yahya Ad-Duhli mentahdir Imam Bukhari tanpa tabayun dulu langsung ditahdir begitu saja tapi subhanallah Imam Bukhari tidak membalas tahdirnya bahkan Imam Bukhari walaupun beliau ditahdir sama Yahya Ad-Duhli beliau tetap mengeluarkan hadis-hadis Yahya Ad-Duhli dalam Suhaib Bukhari Imam Muslim beliau membela Imam Bukhari dalam hal ini karena tahu kalau gurunya tidak salah akhirnya Imam Muslim mengikuti Imam Bukhari kemana saja beliau pergi sampai detik ini pun Bukhari Muslim tidak pernah pisah HR Bukhari Muslim selalu disandingkan Bukhari Muslim Allah harumkan namanya sampai hari ini Masya Allah jadi bagaimana dong sikapnya Ustadz sikap kita tabayun 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 biasakan ada Ustadz mengatakan gini-gini tabayun kalau misalnya Ustadz yang Ustadznya berantem dan kita tahu dua-duanya antum muridnya jangan ikut berantem itu urusan Ustadz-Ustadznya dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati